banyak yang menanyakan kepada saya mengenai trah leluhur oke, sebenarnya pembahasan ini cukup berat dan cukup bisa dibilang riskan karena ya saya pribadi pun nah sebelum itu buat kalian juga ya yang pengen digambar kodamnya atau kalian penasaran ya kalian tuh punya kodam atau tidak ya tapi mau ikutin cara saya yang saya sudah buat di video sebelumnya kalian takut nah mendingan kalian langsung aja ya order lukisan guide atau gambar guide ke at the sensei ilustrator yang gimana disana nanti kalian akan diterawang lalu digambarkan kodam kalian untuk agar kalian bisa mengetahui dan lebih yakin tentang kodam-kodam yang ada di diri kalian dan juga itu pun dikasih penjelasannya mengenai kodam pendamping yang ada di diri kalian dan jadinya kalian gak usah susah-susah untuk ngecek dan lain sebagainya ya buat kalian yuk langsung aja di order sekarang juga ya mulai dari paket 1 sampai paket 4 dan juga banyak diskon-diskon ya yang ada di desain ilustrator yuk ya bisa follow instagramnya at the sensei ilustrator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun selamat datang di channel misteri kita pada kesempatan kali ini saya Kang Yuda akan membahas mengenai edukasi spiritual untuk kalian semua yang dimana banyak yang menanyakan kepada saya mengenai trah leluhur oke sebenarnya pembahasannya ini cukup berat dan cukup bisa dibilang riskan karena ya saya pribadi pun tidak pernah ingin mengaku-ngaku dari keturunan A dan B ya saya tetap di Dallas Mana nah yang harus dilurusin sedikitnya mengenai kodam leluhur ini atau mungkin trah leluhur ini yang biasanya banyak kalian yang menyangka atau ibat kata yang mengklaim bahwa saya ini keturunan A, B, C, D ya saya itu maksudnya diri kalian ya diri kalian ini keturunan A, B, C, D, Raja A, Raja B, Raja C gitu kan kalau saya pribadi itu sangat disayangkan karena apa? karena kalian mengklaim atas dasar yang mungkin saya rasa tidak jelas bahkan ada yang katanya dari temannya kata orang lah kata trawangan lah atau kata mimpi lah gitu ya nah sebenarnya trah leluhur itu tidak bisa dilihat dari situ teman-teman saya sangat disayangkan kepada kalian itu hanya itu aja kenapa kalian kok mengetahui tentang leluhur kalian yang dimana ini sebenarnya penting juga untuk kalian ya untuk mengetahui sejarah tentang keluarga diri kalian sendiri kenapa harus melalui hal-hal yang tidak resmi seperti itu gitu loh harusnya kalau kalian mau itu kan kalian jelas ada yang dimana negara ini mencatat nama keturunan kita gitu ya dari mana-dari mana itu kan jelas tapi kan memang tetap berbayar lah itulah resikonya karena kan mencari data ke tahun-tahun yang lama itu kan cukup sulit dan cukup panjang perjalanannya yang saya harus edukasi juga sebenarnya kalian ini kadang-kadang suka ada yang benar-benar kayak kekeh gitu loh karena apa? karena kodam saya ini kak bentuknya raja gitu loh kodam saya ini bentuknya katanya dari yang Prabu Siliwangi dari sunan A, sunan B, sunan C akhirnya kalian itu langsung tiba-tiba mengklaim gitu loh itu tidak baik menurut saya yang ada nanti kalian malah kena resikonya sendiri takutnya gini kalian mengakui sebagai keturunan A tiba-tiba yang benar-benar memiliki sil-silah aslinya ini tidak terima bahwa kalian ini keturunan A atas dasar trawangan atau kodam kalian yang ada nanti kalian malah dikomplain sama dia dan dipertanggungjawabkan kalian tidak bisa ngomong apa-apa nanti kalau memangnya tidak resmi atau tidak tertulis kalau kalian itu keturunan tersebut masa kalian mau ngomong itu kata teman saya itu kata trawangan guru saya itu kata mimpi saya itu tidak bisa teman-teman tidak bisa dilihat seperti itu karena banyak sosok kodam ya entah melalui mimpi atau mungkin melalui trawangan itu menyerupai wujud bukan aslinya menyerupai wujud diri seperti sosok tersebut karena yang saya tahu saya kan muslim ya jin itu tidak bisa menyerupai wujud Rasulullah tapi yang lainnya bisa itu yang saya tahu yang lainnya apapun bisa ya bahkan mohon maaf mohon maaf sekali lah untuk umat yang non muslim bahkan saya pernah menemukan salah satu kasus dia ini orangnya TND ilmu ya ini untuk contoh dia itu pernah ketemu Yesus nah saya coba sadarkan saya coba penahin gitu ternyata apa yang dilihat itu bukan Yesus sebenarnya nah itu hati-hati teman-teman ini hanya sebagai contoh itu hanya kodam atau jin yang menyerupai hati-hati nah juga kalian ini kadang-kadang langsung simple gitu loh untuk memutuskan hal tersebut makanya dari itu kalau kita pengen tahu trah kita dari mana leluhur kita dari mana itu melalui data yang jelas kita lihat dari orang tua tanyakan kepada orang tua dan kita lihat lagi dari kakek kita kita tanyakan lagi ke kakek kita mengenai sejarahnya dan kita lihat lagi misalnya petek wujud kalian masih ada kita tanyakan lagi kepada wujud kalian gitu biasanya kalau orang tua itu paham mengenai hal-hal seperti itu tapi tetap ada juga orang tua yang mungkin sama lah modelnya seperti itu kan yang suka mengaku tapi lebih baik mendingan kalian tanya ke kakek sih yang lebih jelasnya biasanya kalau kakek-kakek itu ngomongin dari hati ya bukan bapak-bapak juga karena banyak lah yang saya temukan itu mengaku ABCD padahal setelah ditelusuri dia itu gak ada gelar sama sekali gak ada apa ya trah sama sekali akhirnya dia mengaku ke turunan tersebut pada intinya sih kalau saya pribadi ya kita sebagai manusia harusnya bangga dengan orang tua kita sendiri bukan membanggakan trah kita dari Raja A atau Sunan A atau Wali A bukan ya karena apa karena kita ini banyak berterima kasih harusnya orang tua kita yang telah melahirkan kita gitu loh secara sehat bahkan seperti sekarang gitu loh jadinya kalau kalian mau mengatakan sejarah ya sejarah tentang keluarga kalian yaudah cukup pahitnya kalian sampai tahunya sampai kakek doang atau sampai uyut doang yaudah mulai dari situ aja dari uyut ke kakek ke orang tua ayah gitu ya baru ke kita berarti tanda kita keturunan empat dari uyut kita atau kalau kita gak tau uyut kita atau gak tau kakek kita yaudah dari bapak ya karena keturunan dari bapak itu lebih kuat dibandingkan dari ibu seperti itu ya teman-teman kalau laki-laki ya misalnya dari ibu gitu loh dari bapak mohon maaf ya jadi gak bisa diklaim asal-asalan hati-hati juga buat kalian yang suka tertipu daya oleh jin jin itu banyak menyerupai segala sesuatu jadi tidak bisa asal mengklaim A dan B dan C gitu ya kita harus tetap dengan data yang jelas nah alangkah baiknya gini kalau kalian sudah tau hal tersebut yaudah kalian cukup jim-jim aja gue usah tau ke A ke B ke C dengan tujuan kalian agar dihargai oleh orang banyak ya karena kasus yang saya temukan orang mengaku-ngaku keturunan A keturunan B keturunan C itu tujuannya agar lebih disegani sama lawan bicaranya padahal konteksnya tidak seperti itu kita mengataui terah leluhur itu bukan berarti kita akan mendapatkan kodam leluhur yang berasal dari raja gitu ya atau wali atau mungkin apa bukan seperti itu konteksnya tetap aja kalau kita nyembur buat tidak baik ya walaupun kita keturunan raja itu akan berdampak tidak baik ke depannya ya soalnya pahitnya leluhur kalian raja masa iya anak cucunya tukang mabok tukang maksiat ya tukang berbuat onar ya percuma dong kalau kalian seperti itu apalagi tukang nipu ya tukang nipu itu apa sih ya itu spiritual-spiritual kadang-kadang itu pada nipu banyak ya ngebego-begoin dan juga banyak juga yang kayak memanfaatkan memanfaatkan kondisi ya suruh beli ritual A ritual B ritual C itu lah kemungkinan jangan lah buat kalian yang mungkin para spiritualis yang sering nonton konten saya saya tahu kalian tuh orang baik semuanya ya dan tidak ada unsur ke arah sana semoga aja ya teman-teman dan tetap dewasa dalam menanggapi sesuatu jangan asal jeplak jangan asal asalan dengan tujuan agar kalian tuh bisa menghargai seseorang kalau kalian mau dihargai ya itu kalian harus bisa menghargai seseorang juga itu aja teman-teman dari saya ya untuk selalu luhur mungkin tadi caranya udah saya kasih tau dan asal jangan asal mengklaim itu aja kesimpulannya sekian dari saya Kang Yudasmana jangan lupa di subscribe like dan share untuk mengetahui tentang konten-konten yang bisa mengedukasi kalian mengenai spiritual yang lainnya oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun